Mengawal informasi pertama pemirsa, sejak hamil satu lebaran di pos penyekatan garahan kecamatan Silo, terjadi peningkatan harus selalu lintas di wilayah ini meskipun tidak signifikan. Petugas di pos penyekatan pemberlakukan pemeriksaan secara ketat bagi para pengendara yang sedang melintas. Tak sedikit kendaraan harus putar balik atau kembali karena tidak bisa menunjukkan surat kesehatan serta PCR atau tes web. Pemirsa adanya kebijakan atau peraturan pemerintah terkait larangan budi kelebaran tahun 2021. Petugas gabungan atau aparat gabungan dari kepolisian Reso Jember yang berkolaborasi dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan, PMI dan lain sebagainya. Mendirikan pos penyekatan atau pos pengamanan salah satunya di titik saya melaporkan kali ini, tepatnya di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Di mana para pengendara yang melintas di sini nantinya akan diperiksa terkait surat kelengkapan, surat kesehatan dan juga alasan atau tujuan mereka melintas di jalur tersebut. Dan perlu diketahui pula pemirsa di mana pos garahan ini merupakan perbatasan antara Kabupaten Jember dan juga Kabupaten Banyuwangi. Dan seperti apa kegiatannya berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sejak pagi, personil yang bertugas langsung memeriksa kendaraan yang melintas di jalur garahan yang akan ke arah Jember maupun sebaliknya. Seluruh pengendara wajib menunjukkan surat sehat disertai surat PCR atau swab terbaru dan alasan ingin keluar kota. Bila tidak menunjukkan surat PCR dan swab serta alasan yang tidak arjen, kendaraan dilarang melanjutkan perjalanan dan diputar balikan atau kembali ke daerah asal. Sejak hamin satu lebaran, setidaknya terdapat puluhan kendaraan yang harus putar balik karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Caranya seperti apa? Dari 10 kendaraan yang sudah kita putar balik ke arah Banyuwangi. Kita putar balik karena yang jelas ada sebagian pemudik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan dan hasil swab balik. Dan sebagian juga dari arah Banyuwangi putar balik karena mereka ke Jember. Tujuannya hanya untuk berbelanja kebutuhan barang yang bukan menjadi kebutuhan pokoknya. Untuk personil yang dilibatkan dan? Untuk personil kegiatan pos Satgas COVID di pos Pemenggaraan kita melibatkan lebih dari 15 personil. TNI, Polri, Dishub, Kesehatan, Pol PP juga ada relawan termasuk dari PMI Kabupaten Jember. Sementara itu untuk kondisi arus lalu lintas di perbatasan Jember Banyuwangi, jalur Gunung Gumitir terpantau ramai lancar. Terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak signifikan. Tak hanya warga lokal, kendaraan luar kota juga banyak yang melintas di jalur ini. Di pos penyekatan garahan kecamatan Silo ini, penjagaan dan pemeriksaan kendaraan dilaksanakan 24 jam dan akan terus diperketat terutama di malam hari. Pemirsa demikian tadi kegiatan pemeriksaan di pos penyekatan yang ada di desa garahan kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Diharapkan warga atau masyarakat lainnya bisa menerapkan apa yang menjadi kebijakan atau peraturan pemerintah terkait kelarangan mudik lebaran tahun 2021. Brimair Fantari, Yudis Adi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!